Pemainan rakyat Junkatel di Pulau Serapogiau menggambarkan sebuah kepiawayan dalam berlayar. Permainan dengan menggunakan miniatur perahu layar ini merupakan sebuah tradisi saat berlangsung musim badai atau angin kencang. Di mana para nelayan tak bisa melaut dan mereka memanfaatkan waktu dengan menggelar pertunjukan Junkatel di bibir pantai. Junkatel merupakan sebuah miniatur perahu layar dengan ukuran panjang berkisar 1 meter yang persis menyerupai perahu asli. Dengan dua layar yang berfungsi sebagai pendorong dan penyeimbang. Dua layar ini sengaja dibuat warna-warni atau warna terang supaya terlihat lebih indah dan cantik saat permainan berlangsung. Permainan rakyat Junkatel ini merupakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di Kepulauan Serapog, Kuala Kampar, Kabupaten Kepulauan Kriam. Pemainan Rakyat Junkatel ini merupakan tradisi yang telah berlangsung turun-temurun di Kepulauan Serapog, Kepulauan Serapog, Kepulauan Serapog, Kepulauan Serapog, Kepulauan Serapog. Permainan ini bahkan sudah menjadi ajang hiburan bagi masyarakat sekitar. Di mana sepanjang berlangsung permainan Junkatel ini, masyarakat selalu memenuhi bibir pantai untuk menikmati kepewaian perahu tanpa nangkoda tersebut dalam menembus ombak menuju tepian. Permainan ini biasanya berlangsung pada sore hari, yang dilakukan setiap hari hingga musim badai berlalu, dan para nelayan bisa kembali melaut. Ahmad Diso melaporkan dari Kuala Kampar Rial.